kasian si dong feng beren jadi tersangka terus halo beren kembali lagi di amanda channel apa yang membuat Malaysia merasa di atas angin hingga sering mengklaim wilayah Indonesia dalam berbagai kasus beren mulai dari klaim sebatik, klaim daerah dan seterusnya mudah-mudahan celana mimin juga tidak diklaim ya beren bercanda terus bagaimana beren dengan kekuatan militer Malaysia di tahun 2020 ini yang wajib diwaspadai Indonesia jadi jangan anggap remeh kekuatan militer Malaysia di tahun 2020 ini jadi kita wajib tahu seberapa jauh kekuatan militer mereka ngiming-ngiming beren mulai dari alut setabuatan dalam negeri hingga kapal selam akan diboyong militer Malaysia nah beren ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan tapi sebelum lanjut kita dengarkan intro dulu ya beren usut punya usut menurut laporan asian military review mimin ulangi menurut laporan asian military review bukan mimin ini dari situs asian military mengatakan militer Malaysia 1112 dengan militer Indonesia jadi kalian jangan bangga ya beren pemerintah Malaysia juga berupaya mengembangkan alut setabuatan dalam negeri seperti OPV 1800 kota baru yang akan digunakan sebagai kapal patroli di zona ekonomi klusif kapal ini beren dirancang perusahaan domestik Malaysia DHHE Destiny yang dibantu oleh perusahaan Delmen dari Belanda dikabarkan kapal ini akan dikirim ke agensi perkuatan maritim Malaysia jadi jangan anggap berhemeh Malaysia sudah mengembangkan kapal patroli maritim ini adalah prestasi yang sangat luar biasa bukan beren bagaimana menurutmu terkait hal ini tambah bajotnya di kolom komentar usut punya usut beren studi lho institut pada tahun kemarin menempatkan Indonesia di posisi ke-10 di antara 25 negara di kawasan Asia Pasifik sementara Singapura menurut studi ini menempati urutan ke-8 dan Malaysia ke-9 brand bisa kalian bayangkan selisih satu peringkat dalam peringkat militer di kawasan Asia Pasifik bukan peringkat militer dunia menilainkan ini adalah di kawasan Asia Pasifik selain didorong oleh peringkat yang lebih unggul sedikit ketimbang Indonesia brand Malaysia juga memiliki sumber daya ekonomi yang relatif lebih baik daripada Indonesia dari ekonomi maklum negara tetangga itu lebih kuat dari sektor ekonomi jika tidak ya sudah tumbanglah brand seperti itu lebih detailnya brand kekuatan militer Malaysia didukung oleh 410 ribu personel militer dengan total kurang lebih 13 juta populasi manusia yang layak untuk wajib militer sementara total kekuatan militer angkatan udara Malaysia mencapai 170 dengan 26 pesawat tempur 13 pesawat serbu 18 pengangkut 40 pesawat tempur latih 4 pesawat untuk misi khusus dan 65 helikopter brand jadi jangan anggap remeh brand sementara untuk angkatan darat diraja Malaysia memiliki 74 tank 1387 kedaraan tempur lapis baja 211 artileri dan 54 proyektor roket angkatan laut Malaysia memiliki 61 aset diantaranya adalah 6 frigate 6 korvet 2 kapal selam 41 kapal patroli dan yang terakhir brand 4 kapal ranjau Usut punya usut brand menurut Kementerian Pertahanan Malaysia juga sedang berupaya menyeleksi kendaraan operasi khusus untuk mendukung kekuatan pasukan khusus mereka yakni Group Grakas atau yang sering disebut GGK Kendaraan operasi khusus yang terpilih tersebut ialah kendaraan tempur baja mobilitas tinggi lipan bara 4x4 selain itu juga ada SUV kembara suci dengan berat kosong 3200 kg dan total muatan brand hingga 1,5 ton serta Westar GKM1 yang memiliki berat kurang lebih 3,5 ton dan total muatan kurang lebih 1 ton Kendaraan tempur ini brand mampu menampung 4 kru dan memiliki rentang jelajah maksimum 1000 km dan kecepatan 120 km per jam tak hanya itu brand Malaysia juga berencana untuk menambah jumlah 2 kapal selam jenis skorpen buatan Perancis kapal selam ini juga sebelumnya sempat dibeli di tahun 2009 brand bisa kalian bayangkan netizen-netizen Indonesia mengatakan bahwa Malaysia itu belum punya kapal selam tidak seperti itulah brand Malaysia sudah memiliki 2 kapal selam dan saat ini masih akan ditambah 2 kapal selam lagi jadi totalnya ada 4 biji kapal selam tapi bukan bijinya mimin tapi 4 biji kapal selam buatan Perancis tentunya masih unggul sedikit lah brand daripada milik Indonesia milik Indonesia masih dibuat di dalam negeri nah milik Malaysia pun sudah beli dari perusahaan ternama yakni dari Perancis milik skorpen bagaimana menurutmu terkait penambahan kapal selam milik Malaysia tambah bajotnya di kolom komentar usut punya usut brand untuk mengejot militernya agar lebih digdaya pemerintah Malaysia memiliki rencana jangka panjang untuk membangun kekuatan militer di masa mendatang prioritas kebutuhan kapasitas tersebut akan berfokus pada memperkuat intelijen dan membangun operasi network centric atau NCO brand ada pun anggaran Malaysia untuk tahun 2020 ini brand menurut The Star ketidaknya senilai 1% dari PDP Malaysia namun brand analis keamanan Jakari Abuda menuturkan pengeluaran pertahanan Malaysia diprediksi akan turun tajam dari 3,87 miliar USD di tahun 2019 maka di tahun 2021 diperkirakan di angka 3,4 miliar dolar Amerika Serikat brand nah brand itu tadi pembahasan admin seputar saingi Indonesia Malaysia genjot alutsista buatan dalam negeri dan borong 4 kapal selam buatan Perancis brand bagaimana menurutmu terkait hal ini tambah bajotnya di kolom komentar nah brand oke sekian dulu video dari amanda channel jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next time bye bye